hai oke teman-teman semua kembali lagi bersama kenandol di game my hero ultra impact lagi guys Oke jadi video kali ini gua akan menjelaskan tentang EX skill ya gimana caranya kita bisa dapetin dan juga membuka si EX skill ini guys ya jadi disini gua akan menjelaskan secara detail ya jadi buat kalian eh tolong simak baik-baik oke dan jangan lupa buat subscribe ya guys jadi disini gua bakal jelasin caranya dapetin EX skill ya pertama-tama di sini ada kita ke karakter dulu ke karakter terus level up kalau misalkan udah level up di sini paling bawah ada yang namanya unlock memory EX atau skill auto skill ya Nah di sini ada dua ya yang satu untuk memory dan yang satu lagi untuk karakter guys Nah gimana cara membuka si EX ini ya auto memory nah kalian harus udah chapter 6 sampai chapter 8 ya kalau misalkan untuk si auto skill memory nya ini sendiri untuk chapter nya itu di chapter 7 ya kalau nggak salah kalau nggak 7 6 nah dan di unlock karakternya ini dia itu kebuka di chapter 8 di chapter 8 guys ya jadi kalian harus sampai chapter chapter 8 dulu untuk membuka semua unlock memory nya ya Nah kalau misalkan udah kebuka semua lah ya udah kebuka semua kalian tuh harus ini ya mempunyai yang namanya kelihatan dulu di sini Hai kalau sebenarnya nah disini namanya adalah kayak misalkan item-item ya Nah jadi disini kalian harus mempunyai yang namanya item dari EX skill ini ya Nah disini kan ada yang warna biru merah sama emas nih Nah dan yang paling bagus ini adalah si emas ini nih kan ini gue udah berhubung ini udah gue buka ya disini kita dapat yang namanya X auto skill nya ya di sini ada increase character power 7% sama Max HP 7% Nah bisa nambahin BP 1800 itu guys Hai nah untuk yang karakternya kita lihat dulu Hai nah disini kita bakal lihat nah disini ada yang namanya offense slot sama protection slot Nah kalau di karakter ini ada dua slot ya Jadi kalian bisa tambahin dua EX skill ya nanti di sini frame nya ini ada EX2 ini namanya EX skill nya ya kalau misalkan udah keisi semua nah ini yang berhubung baku gobelom keisi jadi masih kosong ya Nah disini gadget kalau di karakter ini namanya gadgetnya ya kalian harus punya item gadget ini dari yang biru sampai yang emas terserah tapi paling bagus sih yang emas ini ya yang paling bagus nah gitu bisa pakai gadget terus juga bisa pakai isnya atau syaratnya dari karakter kalian ya disini tapi gue saranin sih pakai yang gadget gadget ini guys karena lebih worth it pakai gadget daripada pakai syarat ini ya kalau misalkan untuk syarat ini kalian pakenya itu untuk awakening ya awakening aja itu lebih penting syaratnya terus nah terus kalian unlock ya kalau misalkan udah punya si gadgetnya ini kalian unlock nah kalian bakal dapet auto skill ya atau buff nya lagi ya di sini ada increase karakter power 6% skill impact yang 14% untuk plus ultra move nah disini juga karakter plus plus ultra terus goje sama fill up 10% ya oke ini udah dapet EX auto skill unlock cap itu udah dapet nih ya Nah ini dia guys dapet insect strike BP nya nambah 2300 nah ini penting banget ya si EX skill ini buat nambahin BP kalian sama power power yang yang ada di EX skill ini ya nah terus kalau misalkan kalau misalkan yang protection yang mau di apa di unlock juga pakai gadget itu boleh banget ya bisa kalian tinggal pilih aja yang paling bagus yang paling bagus gue saranin sih yang emas yang paling emas eh yang paling emas yang warna emas yang warna emas itu paling bagus ya disini gue bakal coba kasih contoh aja ya pakai yang warna merah ini atau coklat nih merah atau coklat ini coklat ya coklat kita buka dapat apa skillnya nah disini kita dapat increase karakter defense dapat defense 5% sama skill damage 6% untuk tiga trun ya oke atau ketiga wave terus juga sama damage reduce eh tuh karakter 22% oke lumayan ya disini tambah 2500 battle point nah terus kalian juga bisa ganti ya kalau misalkan eh buff nya ini atau EX atau kalau auto skillnya ini kurang cocok menurut kalian kalian bisa ceng di sini ya di Ceng terus ganti nah nih tangan lo terkasih gua kasih contoh dulu ya Nah disini guys nah disini kalau misalkan kalian kurang cocok sama yang EX awal itu kalian bisa ganti sama yang baru nah yang atas ini yang lama dan yang bawah ini ini yang baru ya ada bacaannya new Nah kalau misalkan yang baru lebih cocok lebih worth it menurut kalian kalian bisa klik yang overwrite overwrite gitu guys ya weh tahu kalau misalkan yang baru nih yang baru kurang worth it ah dengan yang lama kalian juga bisa cancel diskert oke diskert aja nah gitu nah itu cara buat aktifin di X auto skill ya Nah terus cara dapetin si itemnya ini nah si itemnya ini kan caranya kalian bisa dapetin di sini ya sebentar di Gearshop bisa dapetin di Gearshop di Gearshop bisa dapet ya sini terus ada nih di sini Gearshop nah ini juga ada bisa kan di Star nah di arena ya ada ya arena ada dapet si gadgetnya yang warna emas ya tapi kalian harus beli pakai koin arena itu sebanyak 2000 guys 2000 koin itu ini untuk lima ya jadi 2045 nah kalau yang lama yang bawahnya lagi juga 2000 dapat tiga mendingan yang atas dong kalau nggak salah sih gua kemarin beli di sini ya di di arena terus di bawah sini kayaknya ada juga Oh enggak ada di sini Vietower Oke di Vietower juga ada guys ya Vietower ada yui hai ayuh yui hai juga ada ya nah disini kalian bisa beli pakai koin yang ada di UA ini oh iya gua kemarin beli di sini deh di UA ini ada gua beli di sini juga kemarin ada untuk yang karakter sama memori guys nah ini untuk karakter ya dan yang ini untuk memori di X auto skill ya itu di sini ya di sini yah yui eh Hai hai karakter nah untuk dapetin koin si ue ini kalian harus masuk ke sini ya yui itu ultra arena ya kalau masalah Hai di Vietower juga ada ya Vietower juga bisa di sini ya ya atau di event-event itu bisa dapet juga koinnya itu nah ini kalau di sini untuk ini doang ya memori yang orang emas nih juga worth it banget yang orang emas nih nah kalian bisa beli juga ya kan dapat dari situ guys nah dan di sini kalau misalkan Hai menurut kalian kurang cocok kayak tadi kan bisa di-discard X skill karena ini penting banget ya X auto skill ini sendiri bisa nambahin BP yang lumayan banyak ya nah ini kan udah ada iX2 nih berarti iX skill udah aktif ya auto aktif ini iX skill-nya nah CP gue langsung bertambah 154.000 cuy gila kan Hai nah sini karakter nih yang belum gua pasang ada sih ini ya Hai sensei ini Hai izawa sensei ini belum gua pasang ya karena habis kalau gue saranin jangan pakai sipis ini ya jangan pakai pis karena ini worth itu cuma buat awakening aja guys kalau misalkan buat iX skill itu kurang worth it ya karena misalkan di Gearshop sendiri ada itemnya ya gitu guys jadi itu dia penjelasan dari iX skill auto skill ya jadi buat yang belum tahu cara ngebukanya gimana tadi udah tahu ya Nah dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua Oke jadi terima kasih buat teman-teman ya gua nandul pamit undur diri sampai ketemu di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax